Bahagimu negeri, jiwa raga kami. Ini bung ini sumpah setia, kita setiap saat memulai dengan spirit perjuangan seperti ini. Lirik ini jelas tidak simbolis belak-belakan terbuka apa adanya. Ini zaman negeri kita terancam oleh kekuatan-kekuatan ideologi keislaman yang akan mengganti republik ini. Ya bukan mengganti, mereka mengancam untuk mengganti dasar negara kita dengan hilafah. Hilafah, hilafah, apapun masalahnya, solusinya hilafah. Seperti kita lapar pagi-pagi, terus kita berkata apapun masalah kita, solusinya singkong goreng, kopi panas. Sesederhana itu, tidak bung, kita berteriak bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini sebuah nasionalisme, nasionalisme yang kentara dan harus ditampak-tampakkan. Bukan untuk mencari kepelok, oh tidak, ini spirit perjuangan, ini bagian dari iman. Apa? Kau mau bilang, kalau kita bicara bahwa ini bagian dari iman, kita menyintai negeri ini, apalagi ada ancaman. Begini, Bung, hidup ini biarpun memiliki simbolisme, biarpun memiliki spirit perjuangan, tapi ada saja, ada saja ganjalan, ada saja godaan-godaan. Kita berjuang mendukung Bung Ganjar. Tempo hari itu kita semuanya tahu, Bung Ganjar mengalami sesuatu persoalan yang membuat beliau dikecam, 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 dikecam. Begitu banyak orang mengecam. Tapi begini, bagi banyak kalangan, bagi banyak kalangan di antara para pendukung Bung Ganjar, itu ada yang kayak banteng, ada yang tidak merasa adanya ancaman. Naik turunnya perjuangan hidup, naik turunnya nasib dari langkah-langkah kita. Itu soal biasa, tempoh hari beliau itu stabil di atas, dan kemudian merosot karena urusan-urusan sempak bola tempoh hari. Tapi sekarang kemudian, Bung, normal, sesudah dinyatakan sebagai calon presiden oleh partainya. posisi merosot itu perlahan-lahan naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dan orang-orang yang mendengar, ya yang mendengar omongan kita, omongan kita, pada setuju, setuju, setuju. Kita memilih ganjar, kita tidak jadi mengalihkan pilihan kita pada orang lain. Apalagi kalau orang lain itu kawannya kadrun, apalagi kalau orang lain itu ya pemimpin, akan tetapi tidak bisa. Diandalkan, pemimpin yang cara memegang ideologi itu begitu fleksibel. Kali ini, ideologinya Pancasila, besok kadrun. Lain kali boleh ikut Pancasila lagi, Bung, kalau min, selam, min, cele, ya macam gitu. Jangan, jangan dipercaya. Bung, ganjar, sekali banteng, tetap banteng, sekali Pancasila, tetap Pancasila. Dan sekenap ideologi peninggalan Bung Karno, nasionalisme, cinta pada bangsa dan negara. Nah, sekarang ini, Bung, di tengah ketegangan partai-partai yang berkoalisi, ada partai, satu partai yang sudah mengangkat satu tokoh, mengharap dua partai lainnya akan memperkukul langkahnya. Tapi itu tidak jadi, Bung. Tidak jadi. Calon, calon yang disanjung-sanjung, yang sudah disorot semenjak dahulu kala, semenjak lama, semenjak hampir gagal ngurusi Formula E, dukung mati-matian, semenjak gagal ngurusin aneka macam, backup, backup, backup. Dan dia merasa sukses. Tapi, Bung, kita menghadapi dua peta. Satu, alhamdulillah Bung Ganjar kembali ke posisi semula. Perlahan-lahan, tapi yang perlahan-lahan itu akan cukup waktu untuk, bukan sekedar kembali, tetapi kembali posisi yang dahulu, dan meninggi, 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 tak terjangkau. Oleh karena apa? Kita semuanya tahu, diantara orang-orang yang potensial untuk dicalonkan itu, yang potensial. Ini kan masih ada orang yang yang potensial untuk dicalonkan dan akan menjadi calon dan akan dideklarasikan akan bagaimana, akan bagaimana. Akan muncul. Tapi yang sudah dari dahulu dicalonkan. Dipuja-puja. Why not the best? We need the best. Oh boy, I'm the best. Seperti tidak membaca sejarah. Dan sejarah itu bahkan belum ditulis. Sejarah itu masih segar. Dalam ingatan kita menjadi bagian dari track record-nya. Track record-nya begitu jelas. Bagian dari perilakunya yang baru kemarin. Bung, tidak memerlukan kertas untuk menulis dengan tinta. Mas, tidak diperlukan. Kita masih lihat kegagalan. Kegagalan. Dan ucapan-ucapannya yang dikagumi. Sebagian orang mengagumi keterampilannya. Bagi orang lain, ucapannya itu tidak bermakna. Tidak poetik. Tidak revolusioner. Ya, cuman ucapan memindah-mindah suatu makna ke makna lain. Dan bagaimana, Bung? Kalau seorang calon presiden yang masih menjadi gubernur. Calon presiden kerjanya yang disebut kerja. Itu disebut kerja, Bung. Mengganti nama jalan. Mengganti nama-nama jalan. Nama-nama jalan yang sudah established. Entah nama itu berhubungan dengan kesan, dengan rasa hormat kita pada nama seorang pahlawan. Entah itu nama orang biasa haji apa di masyarakat Betawi. Tidak banyak jasanya, tapi dikenang orang. Nama itu kan sudah established. Nama itu sudah jadi sebagai jalan. Dia sudah tidak perlu diungkit-ungkit kembali dan punya efek yang panjang akan mengubah ini. Tapi dia mengubah jalan, Bung. Apa itu maknanya? Dimana pikirannya? Sekolah hanya di luar negeri, tapi begitu. Dan kalau sekarang di antara orang-orang yang berjalan ke depan, ada Bung Ganjar yang makin mencorong, makin stabil berjalan. Dan jalannya tidak gelilingan. Bung Ganjar itu bukan gembelingan. Lalu gundul wakul gembelingan. Itu nantinya wakul yang berisi nasi tumpah di jalanan tidak bisa dimanfaatkan. Bung Ganjar tidak gelilingan. Kalau ini maunya gelilingan. sama dengan yang menyalonkan. Oh you the best among the best. The best apa? Gelilingan merasa dirinya. Tapi Bung dalam situasi itu dia sudah ropoh. Jalannya itu merosot ke bawah. Dia tidak tahu bahwa jalan itu lurus tapi dia cenderung jalan yang turun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Entah kita tidak tahu akan sampai ke titik kegelapan di mana sementara Bung Ganjar karena berjalannya lurus ke arah timur menyongsong matahari terpit, menyongsong Sang Fajar. Dan kita punya nama lain Putra Sang Fajar. Kita song-song terang-benderang orang lain malah ngelosor ke bawah. Situasi seperti itu. Dan ini ada sesuatu tubung yang sangat mengejutkan bagi kita perkara yang relatif sangat baru. Bahwa di Sumatera Barat yang tempoh hari nyentuh pun tak mau pada Pak Jokowi. Yang tempoh hari baku tegur saling menyalam pun ibaratnya tidak suci. Kali ini kali ini para tokoh ulama kaum ulama dan kaum madat sepakat dengan kata bulat bule katu dimufake bule ai dipemuluh dua hal itu bagi orang Minangkabu adalah keutuhan seutuh-utuhnya. Keutuhan seutuh-utuhnya itu sebuah mufakat besar dari masyarakat adat. Kalau di Minang yang telah melakukan sesuai itu itu masyarakat adat dan kaum ulama itu artinya bong Anda tahu artinya sak Minangkabau sak Minangkabau itu sudah seiyah sekata sehina semalu pokoknya seiyah sekata lah gak usah pakai malu janganlah yang malu gak usah disebut seiyah sekata bule ai dipemuluh bule katu dimufake ya itu utuh seperti itu seluruh masyarakat kalau kaum adat dan dan kaum ulama di Minangkabu disana itu adanya cuma dua gulungan besar itu gak ada ya ada parewa zaman dahuluan dikatakan sekarang itu umpah masih ada adanya jumlahnya itu tidak tidak signifikan dibanding dengan besarnya kekuatan kaum adat kekuatan ulama memang dua kekuatan besar itu yang sana itu bung dua kekuatan itu mendukung bung ganjar wuh eh mana ini gimana ini kalau yang mendukung itu masyarakat mana gitu yang yang udah biasa tempoh hari mereka itu tidak sangat tidak pro pada Pak Jokowi kali ini pada bung ganjar tumpah ruah utuh dukung bung ganjar dan mereka itu dukung mendukung itu rupanya memiliki argumen yang mendalam bukan karena gerusnya-gerusnya orang sekarang sesudah betul-betul dicalonkan lalu semua orang hirup ikut ngeruyuk bung ganjar ikut 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 sementara yang lain itu diabaikan bung diabaikan ditelantarkan dimasa bodohin lo mau jadi apa lo lo mau glosor di tanah lo apa gue kagak peduli gue ikut gue anjar ikut gue anjar masyarakat Minangkabau masyarakat Minangkabau bung gulungan adat dan gulungan yang namanya kaum ulama jadi dua kekuatan menyatu pro bung ganjar dengan argumen beli-beli menyorot diam-diam menyoroti tingkah laku politik dan cara bung ganjar bekerja cara bung ganjar berdiplomasi dengan masyarakat dikenang dikenang sebagai gubernur di mana ada masalah bung ganjar hadir di tengah rakyat ini kata mereka surutan mereka di mana ada masalah-masalah bung ganjar tampil sebagai solusi bung ganjar pemimpin yang dibutuhkan ini hari bung ganjar adalah penyelamat terjadinya perubahan kepemimpinan kalau jaman dulu itu namanya suksesi suksesi di kalangan keluarga raja keluarga sultan itu sering panas panasnya itu agak panas bahkan ada yang berdarah-darah tapi suksesi kali ini tidak bohong tidak Pak Jokowi memiliki agenda Pak Jokowi memiliki agenda untuk melaksanakan untuk 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 menempuh suksesi yang peaceful ah peaceful aman damai kita mesti memiliki penerus dan ibaratnya Pak Jokowi nitis kepada bung ganjar dan sebagai penerus beliau akan menjadi penerus yang menjaga kondisi stabil kondisi dalam masa pergantian stabil tidak gejula ini dan itu dan waktu mulai bekerja warisan legasi warisan-warisan besar dari persen yang cukup diteruskan 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 nah pergesiran kepemimpinan pergantian kepemimpinan kata para tokoh adat dan tokoh agama Minangkabau dijaga 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 mereka begitu care selama ini Minangkabau tidak terlampau berbicara ya nampaklah sama saja sama saja kira-kira dengan masyarakat yang lain-lain kali ini masyarakat Minangkabau pemimpin-pemimpin adat pemimpin-pemimpin agama itu tampil sebagai pemimpin di tingkat nasional suara rekam dan meneriakkan sesuatu yang begitu penting pergantian kepemimpinan harus dijaga aman dan damai stabil pekerjaan yang tertinggal karena waktu tidak bisa diselekan seluruhnya itu harus menjadi bagian kerja dari pengganti yang baru pengganti yang baru dan begitu boom suara Minangkabau suara yang saya rindukan karena saya meromantisasi kepemimpinan Minangkabau di bidang sastra luar biasa sastra awal pergerakan sastra awal lahirnya sastra Indonesia begitu saja itu dari toko-toko Minangkabau lahirnya dunia politik toko-toko politik itu Minangkabau nama-nama besar dari Minang di bidang politik bong saya tidak perlu menyebut ya jangan dikira saya tidak tahu siapa nama-namanya dan jangan dikira saya tidak tahu sastrawan-sastrawan besar itu siapa tidak sudah disebut waktu kita tidak ini bukan ceramah bong andai kata ini ceramah sastra saya akan menyebut dan akan memetik mengutip sepotong puisi dua potong puisi akan memetik bagaimana kisah umpamanya layar terkembang yang keren-keren macam gitu bong macam gitu belenggu kita tidak punya waktu yang kita punya waktu kebesaran Minangkabau di mata saya itu seharumantisasikan Minang kebesaran itu tampil kembali dan saya berharap tiap saat mesti begitu setiap saat mesti begitu supaya apa bong kalau tokoh Minang yang bangkit itu supaya pemerintah ini punya perhatian sedikit lah sedikit aja mengembalikan pelajaran sastra untuk kanak-kanak dan itu artinya menghadirkan Nabi zaman akhir kita udah punya Nabi bom Rasulullah salam itu ala Nabi yang disebut La Nabi Abadda itu kalau pakai bahasa Arab La Nabi Abadda kalau pakai bahasa Jawa La Nabi Abadda Nipun menikah itu kalau orang Jawa baru marem jadi tidak ada Nabi sesudah itu tapi di dunia kebudayaan kita punya Nabi akhir jaman ini gurau tapi serius karena kita rindu pada itu Nabi akhir jaman dunia sastra moga-moga bangkitnya sekarang ini serentak dengan bangkitnya kembali pemikiran Minang Kabau di tingkat nasional saya berbahagia terima kasih banyak terima kasih banyak Niniak mama para tokoh para buya 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 Niniak mama Minang Kabau mewarnai Indonesia dari Minang ke Jakarta ke Indonesia terima kasih salam untuk Minang Kabau salam untuk kita semua bu salam terima kasih terima kasih ganjar makin mentereng selamat menikmati selamat menikmati